Intro Menu pagi-pagi hari ini Terima kasih Gue sih gak Dia aneh lah gitu ya Kalau temen saya malah ngopi dia Oh itu Saya gak bisa nyebutin ya Itu keluarga saya Kejajak nonton nonton Mungkin Abah Abah Tidak ada Abah Tidak jangan bilang-bilang Abah Tuh Iya Eh Abah Ngepan di sini Kok kayaknya itu Abah Abah tadi rusir-rusir Masuk Masuk Halo ini Mbak Hesti ya Iya Ya Iya Punya rekomendasi anting yang bagus gak sih? Punya Ini kan ada sandal ukir Gimana kalau bikin Anting Anting Sandal jepit Kita akan mencoba membuat Biarkan saya Oh iya Memang tadi Pak Andre Jangan bilang kalau dia mau bengkokin garkunya If you get to hear me now If you get to hear me now Selamat pagi Semangat Semangat Halo Selamat pagi semua Apa kabar Profesor Andre Baik sudah lama kita tidak berjumpa ya Iya betul sekali Dan sekarang seperti biasa nih Profesor Andre Ada sekali penemuan-penemuan yang barangkali ingin saya sharing bersama Anda dan juga selamat pagi yang ada di rumah Barangkali itu seperti sampah mungkin ya Atau misalnya yang genang tergenang Itu barangkali Oh iya Bisa saja Baiklah Pak Besor Kita ingin mencoba apa pada pagi hari ini Kita akan melakukan sesuatu percobaan yang sangat fun sekali di Fun Science Ini sudah ada berbagai peralatan-peralatan yang mungkin akan kita praktekan Dan juga ini sudah diuji secara Higienis Higienis dan validasi ya Jadi memang dimana ini saya punya alat-alat seperti ini namanya Apa? Selang Bukan saya nunjuk ini Permisi Pak Ini lapan Sehat lagi Sehat-sehat Pak Profesor Riko Salah Anda salah Salah Ini pasien yang di rumah sakit itu Saya melarikan diri ya Ini rekan saya Halo Pak Profesor Riko Saya tidak pakai kacamata jadi agak-agak Oh gak buruk ya Jelas gitu kelihatan Oh jelas Saya pakai kacamata Iya Ada apa nih Profesor Riko? Apa ada percobaan yang sudah dilakukan? Saya mendengar disini Ini orang Ini ya kenapa ya? Saya kalau kehalang ya? Kehalang Oh Banyak orang-orang pintar disini Betul Saya mau ngasih sedikit tantangan sama kalian Oke Saya gak tau kalian ambil ke dokterannya dimana waktu itu Profesornya dimana ketika itu Iya Oke Saya ambil di UI UI Universitas Indonesia Universitas Ini Saya di USU Pak Universitas Sumatera Utara Salah Universitas Stadion Utama Pak Mempe mendoan sih Kenapa lucu-lucu sih? Terima kasih Pak ya Terima kasih Dari Kohidin Oke Kohidin Bisa? Bisa? Bisa Saya akan menerima tantangan ini Kalau dilihat Bahas kom ini Ini Lebih rendah Daripada ini Betul Apakah mungkin bisa mengalirkan air Ke tempat yang lebih tinggi? Ya Coba silahkan tantangan Saya sudah membuat Untuk mendistribusikan air tersebut Menggunakan pipa Atau bisa disebut Paralon Oke Paralon Dan juga ini apa namanya? Selang Bukan saya nunjuk Bapak tenang Saya kesel sama Anda Ini apa? Batu-batu Ini styrofo Salah tenang ya Kita coba percobaan ini Dan saya lilit-lilitkan Kabel tersebut Dengan Lakban Dan juga Solatip Apa yang terjadi Saya akan Coba untuk Memindahkan Air tersebut Ketempat yang Lebih tinggi Netes Pak Mengalirkan Mengalir Cuman selesainya Keringnya Biasanya pas malam Tahun baru Tama Kalau mau cepat Dituang begitu aja Sebenernya Tapi ini membuktikan Kalau dituangkan Tetap dari yang Tempat yang tinggi Ke bawah Kalau ini kan Bisa dari tempat rendah Ke tempat yang lebih tinggi Bisa dong Karena Bergulir Bisa sih Ya bisa dong Prof Oh iya Andainya Tepat kalian mengikuti Tepat ya memang Ya lantai Udah biasa Saya diinjak Ini kalingan meja aja Bagaimana Prof Bagaimana Prof Riko Apakah ada puas Dan tantangan Sangat puas Sekali Oke Mungkin ada tantangan lain Tantangan lain Tidak ada Nanti saya pikirkan dulu Tantanglah Oke Tunggu ya Prof Oke luar biasa sekali Prof Riko Eh sini Tidak ada jalan 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 Baik yang selanjutnya Kita akan buat adalah Percobaan Bangka Tes kekuatan Spaghetti Coba kita lihat Sahabat pagi Rekan-rekan Fun Science Ketika Spaghetti ini Hanya satu Ketika kita Taruh Cuman Memotek begini saja Patah Mudah sekali Patah Mudah sekali Patah Ketika dia Bersatu padu Menjadi seperti ini Maka Disitulah Kekuatan Spaghetti Yang akan muncul Kita akan lihat Percobaan berikut ini Saya akan coba Meletakkan Batu bata ini Ke atas Spaghetti Tersebut Apakah Sanggup Spaghetti tersebut Mengangkatnya Menahan bebannya Kita lihat Berikut ini Oh Tegang sekali Mungkin Saya Ini harus Distabilkan Lebih dahulu Ditekan Sedemikian rupa Coba Apakah akan patah Tidak patah Tidak patah Lihat Tidak patah Biasa Tekan lagi Tidak patah Tekan lebih lagi Tidak cukup 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 Maka ini Sebuah filosofi Ketika kita bersatu Maka semua Akan bisa kita lakukan Bersama-sama Kok bisa sih Pro Ya bisa dong Oh Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Silahkan 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 Saya sering nonton acara ini Saya ingin menantang Profesor disini Saya lulusan luar Luar kampus Jadi pernah gak ngebayangin Sebuah balon Yang berisikan Udara Kemudian diisi Seperti ada Dalamnya itu Dry es Dry es Seperti apa jadinya Apa yang terjadi Belum pernah Tapi ini harus dibuktikan Secara ilmiah Kita harus melakukan Penyelidikannya Secara langsung Mungkin akan terjadi Pembekuan balon Karena dry es kan Dingin sekali Belum tentu Tapi saya sudah melakukan Percobaan Sebenarnya itu rekan saya Coba Kita lihat Lihat Ini yang akan terjadi Ya Ketika Balon berisi udara Dimasukkan Kedalam Dry es Dia akan Kisut Kisut Mengkeret Mengkeret Tapi setelah dikeluarkan Dari tempat Dingin tersebut Ini lihat Kembali lagi Kembali lagi Udaranya kembali Mengembang lagi Luar biasa ini Sepertinya sudah ada Dry es ini Iya dan ini sudah dicoba Berkali-kali oleh Profesor Pace ya Iya Jadi alat-alatnya adalah Sedotan Balon Selotip Lakban Seperti ini Jangan bentuk Pensil Dan jarum pentul Saya nih Ini jadinya Iya kan Ini percobaan Masar Riko Iya gak apa-apa silahkan Kayak asinan ya sayang Coba Coba Ditahan Tiup Tiup terus sampai balonnya Membesar Tahan udaranya Kemudian ditahan Pakai tangan Ya ini ya Lepas ini akan Baling-baling ya Oh dilepas Satu Dua Tiga Wah Wah Bagus sekali Tengah Bagus ya Lagi boleh Lagi-lagi Coba lebih besar lagi Pak Lomi Profesor Saya kehalangan ya Itu daun Lebih besar lagi mungkin Oke cukup Ini kayak saya Lomba Agustusan Iya Lepas Lepas Wess Baling-baling ya Ada aromanya tapi ya Aromanya gak enak ya Iya agak Magong ya Kenapa bisa seperti itu Profesor Riko Kenapa bisa terjadi Karena disini yang paling pengaruh bukan di balonnya Jarum pentulnya Kalau gak ada jarum pentul Ditiup kempes jatuh lagi biasa Iya Di samping itu ada udara yang keluar Berarti dia ini ibaratnya adalah balancing ya Balancing betul Longgong namanya Balăn Ma'lon juga God Kok bisa sih Prof Ya bisa dong Oh iya yaya yaya B urged Eh kenapa Kenapa Profesor Riko Ada masalah dengan tangannya Profesor Andre Apakah Kenapa Profesor Andre Tepon Oh Lepas Baik banget ya Halo Hei Halo 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 selamat pagi Selamat pagi Dengan Bapak Haji Andre Iya, betul-betul, Profesor Andre Profesor Andre Ya, ini saya mau mengantarkan TV dengan mesin minuman, bisa kemana ya Pak Haji? Mau beli mesin minuman sama TV Oh, apa mau mengantarkan apa? Televisi sama alat penghasil minuman Oh, televisi sama alat penghasil minuman Mesin minuman ya Oke, coba tolong diantar ke rumah yang pesen ya Ke Bapak? Tidak pesen Bapak Haji Andre kebetulan Tapi sebetulan saya belum punya rumah Gitu, gimana ya? Kalau gitu antar ke studio aja deh Oh, oke, oke Makasih Ini saya lagi pesen tadi alat elektronik ya Yang mau naruh TV sama mesin minuman itu di mana ya? Iya, makanya tadi katanya Tapi saya sudah ada tempat, kira-kira saya mau pasang di toilet ya kayaknya Oh, mewah Ngapain pasang di toilet? TV di uang tamu dong TV kalau nggak mesin minuman langsung di toilet? Justru itu, toilet itu kan sebuah ruangan yang orang menganggapnya hanya sebelah mata saja Saya ingin toilet itu saya ubah menjadi sesuatu yang ruangan yang mewah Multifungsi Ada sesuatu nanti saya akan kasih tau inspirasi Boleh, boleh, boleh Oke, oke Tapi terima kasih ya Profesor Eko Terima kasih Pak Terima kasih ya Profesor Eko Ini ada ongkos ulang Pak Saya mesti balik ke Tokyo Pak Oh, iya Nanti jumpa lagi lah Terima kasih ya Profesor Eko Terima kasih sama pagi Sama-sama Nanti saya akan jelaskan apa saya ingin menaruh barang-barang sebelum di toilet Oke Jangan kemana-mana Tetap di Pagi-pagi Semangat Sampai jumpa di video selanjutnya